hai oke balik lagi dengan aku nah disini kita bakal ngasih sebuah sebuah tontonan yang sedikit menghibur mungkin kali ini kok nggak bakal buat tutorial ya cuman kalau kalian mau ngelihat mungkin ini bakal jadi tutorial cuman ini bukan pure tutorial cuman ngasih sesuatu hiburan sih yang mungkin nanti bakal gua jadiin tutorial mungkin langsung aja yuk let's do it yuk nggak bisa dicoba yuk ini tadi gua udah gambar di di kertas HVS terus gua pakai pensil kan gua gambar nah sekarang kita langsung input aja fotonya ke dalam aplikasi Photoshop bisa di scan tapi tadi gua foto pakai HP ini kita buat namanya buat kertas dulu nih kita pakai international paper mungkin ya karena empat tadi pakainya empatkan terus karena gue pakainya landscape tadi jadi disini kalau defaultnya dia ada potret kita balik aja nomornya 297 kali dua 10 Oke kasusnya dibuat 500 boom setelah itu kita input foto tadi tadi fotonya gua kena ini deh boom oke nah disini kita langsung tarik aja ke dalam kertas nah kontrol T abis itu kita putar eh kebalik bos lagi nah sesuaikan seberapa nanti kanvasnya seberapa nanti gambarnya mau kita buat enaknya gambar di aplikasi kayak gini kalau salah kita nggak usah ribet-ribet ngapus kita bisa geser-geser aja eh berapa ya segini ya yang mirip kayak narut itu tuh oke segini ya Nah karena kan ini tadi pakai pensil ya pakai pensil soalnya enggak terlalu kelihatan nih gambarnya kurang jelas jadi disini gua mau pergi ke ini sini dulu terus ke kita kesini ya Hai ke adjustment terus ke surf surface apa-apa ya level level ini kita naikkan sini terus ini kita turun enggak usah Oke nah biar agak gelap sikit nah ini udah lumayan lah lebih jelas itu disini kita buat layar baru ya layar baru layar kedua kamu mulai disini kita pakai pen tool pen tool pakai sini sini tak bisa maka di sini kita pakai pen tool pen tool kenapa yang kita harus melakukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!